Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang latar belakang terjadinya agresi militer pertama Belanda. Bagi yang belum nonton videonya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas, atau link yang ada di deskripsi, atau di kolom komentar yang sudah dipin. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas kelanjutannya. Sebelum teman-teman histori melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar sejarah lainnya. Agresi militer Belanda pertama, yang oleh Belanda dinamai operasi produk, merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di daerah Pulau Jawa dan Sumatera dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 5 Agustus tahun 1947. Belanda menyebut agresi militer ini sebagai aksi polisinil dan sebagai urusan dalam negeri, untuk mengembalikan ketertiban umum sehingga Belanda mengabaikan seruan masyarakat dunia untuk mentaati isi perjanjian linggar jati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia. Hanya dua minggu, dua per tiga bagian Pulau Jawa diduduki Belanda. Tinggal Banten dan Jawa Tengah saja yang tetap menjadi wilayah Republik Indonesia. Kota-kota besar seperti Cirebon dan Semarang di Pantura dan Malang di Jawa Timur direbut. Wilayah-wilayah kerajaan, dengan Yogyakarta dan Solo, kemudian Magelang, Madiun dan Kediri sebagai pusat-pusat kota besar tetap sebagai bagian Republik Indonesia. Serangan Belanda dilakukan secara cepat dan mendadak, dengan kekuatan militer yang modern. Akibatnya, di beberapa daerah yang sudah disebutkan di atas benar-benar merasa terkejut. Perlawanan yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat tidak memadai. Akibatnya, Belanda dengan mudah menduduki wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Pada hari kedua setelah agresi militer dilakukan, pihak Belanda mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yang pada intinya, 1. Belanda menuduh bahwa Indonesia tidak sanggup melaksanakan persetujuan linggar jati. 2. Gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 telah dilanggar oleh tentara Indonesia, dan pemerintah Indonesia tidak pernah menyangkal segala pelanggaran yang telah terjadi. 3. Di garis demarkasi, selalu ada penyerbuan terhadap tentara Belanda. Dengan demikian, menurut Belanda pihak Indonesia telah melakukan tindakan kejahatan dan perlu dihukum. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu melakukan aksi polisinil untuk ketertiban umum. Belanda juga merasa bahwa, pihak Indonesia tidak sanggup mempertahankan keamanan, dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Pada tanggal 31 Juli 1947, Pemerintah Republik Indonesia juga menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB, yang isinya meminta supaya Dewan Keamanan bertindak untuk mengatasi sengketa Indonesia Belanda. Akhirnya Dewan Keamanan PBB mencelah agresi militer Belanda, dan berpendapat bahwa harus segera diperintahkan penghentian pertempuran dengan kedua belah pihak. Setelah perjanjian linggar jati tidak ditepati, Belanda kembali membuat perjanjian, yaitu perjanjian Renville yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau yang disingkat dengan KTN. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa, Belanda tetap melakukan politik adu domba agar mereka dapat menguasai Indonesia dengan mudah. Pada 27 Oktober 1947, KTN tiba di Jakarta. Dalam hari pertama, mereka berusaha mengenalkan dan memahami keadaan, serta persoalan yang harus mereka hadapi. Tanggal 2 November tahun 1947, pemerintah Belanda membentuk delegasi untuk menghadapi KTN dan Indonesia, dalam perundingan yang akan datang, dan pihak Indonesia sudah lebih awal menyusun delegasinya, yaitu pada tanggal 22 September tahun 1947. Tetapi sebelum dilakukan perundingan tentang soal-soal politik, harus diperoleh pengertian yang sama, tentang arti gencatan senjata menurut Resolusi Dewan Keamanan. Oleh sebab itu, sebelum diadakan perundingan, KTN harus berusaha mempertemukan kedua belah pihak, supaya kesamaan pengertiannya lebih terjamin. Anjuran pertama KTN kepada kedua belah pihak adalah, menunjukkan tempat perundingan. Akan tetapi pihak Indonesia tidak sepakat jika perundingan dilakukan di Yogyakarta atau di Jakarta. Indonesia hanya bersedia mengadakannya di suatu tempat yang netral. Komisi mengusulkan mengadakan perundingan di sebuah kapal laut, yang berlabuh di luar wilayah 3 mil, dan hal ini disetujui. Kedua belah pihak mengajukan kepada pemerintah Amerika Serikat supaya menyediakan kapal laut. Kemudian Amerika Serikat menyediakan sebuah kapal pengangkut pasukan pada tanggal 2 Desember tahun 1947. Kapal Renville di Teluk Jakarta, dan di kapal ini akan dilangsungkan pembicaraan-pembicaraan antara negeri Belanda dan Republik Indonesia di bawah pengawasan jasa-jasa baik. Perundingan antara kedua belah delegasi di atas kapal Renville dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947, dan berakhir tanggal 17 Januari tahun 1948, yang ditandai dengan penanda tanganan persetujuan Renville. Persetujuan Renville tersebut pada pokoknya berisi, pertama, Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS Republik Indonesia Serikat yang segera dibentuk. Kedua, sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintahan federal sementara. Ketiga, RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, akan menjadi peserta sejajar dengan kerajaan Belanda dalam Uni Netherlands Indonesia, dengan Belanda sebagai kepalanya. Kempat, Republik Indonesia akan merupakan negara bagian dari RIS. Kelima, dalam waktu sedikitnya enam bulan, dan selambat-lambatnya satu tahun, supaya diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS. Persetujuan Renville juga menghasilkan apa yang disebut garis vanmuk, yaitu garis hayalbuatan yang menghubungkan titik terdepan daerah demarkasi kontrol Belanda. Operasi, pembersihan, dilancarkan terhadap pasukan TNI yang masih berada di sana, penanda tanganan persetujuan itu, dapat dikatakan pukulan yang hebat bagi kelompok-kelompok bersenjata Republik. Belanda bisa memperluas wilayah-wilayah yang diduduki tanpa bertempur, sementara, tentara reguler dan Laskar yang berjuang keras mempertahankan setapak demi setapak dengan keringat darah dan air mata diharuskan keluar dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Divisi-divisi TNI di Sumatera, tanpa kecuali diharuskan menarik mundur pasukan dari garis pertahanan di sekitar kota-kota. Mereka terpaksa bertahan di kantong-kantong pertahanan daerah pedalaman sambil melancarkan serangan gerilya. Satuan-satuan Republik yang beroperasi di Medan, Palembang dan sepanjang garis demarkasi, tampak kehilangan semangat tempur. Penyusunan daerah yang dikuasai Indonesia akibat dari persetujuan Renville, juga berdampak pada sumber-sumber keuangan yang selama itu menghidupi gerak perjalanan Republik. Di sisi lain, hilangnya sumber keuangan itu tidak diimbangi dengan pengurangan jumlah karyawan. Pegawai negeri sipil dan polisinil militer yang digaji secara berkala bukannya berkurang malah bertambah. Selain menghasilkan garis vanmuk di dalam perundingan Renville, Belanda melakukan bloket dalam bidang ekonomi yang sebenarnya bertengah persetujuan Renville yang antara lain, menentukan keharusan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi. Alasan Belanda melakukan bloket adalah, untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sekian video kali ini, jika ada yang salah dari penjelasan ini, silakan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.